Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Iji memperkandirin Nama saya Noval Herundisa Syaira Sulung NPM 10-100-109-124 Dari Fakultas Kedokteran NISBA Yang akan memaparkan preskripsi Yang berjudul Faktor Risiko Kejadian Akne Vulgaris pada Remaja Putri Asam Kain 10 Cilewukopi di Kabupaten Garut Yang pertama latar belakang Akne Vulgaris, Akne Vulgaris ini Dia merupakan penyakit inflamasi kronis pada kulit Yang biasanya muncul pada saat remaja Dan juga sembuh spontan pada saat dewasa Yang ditandai dengan adanya komedo, papul, pustul, dan juga nodule Berdasarkan tingkat prevalensinya Berdasarkan dari global brand of disease Akne Vulgaris ini 85% usia 12-25 tahun Dan juga 80-100% populasi dunia Mengalami Akne Vulgaris Sedangkan untuk di Indonesia sendiri Dia itu meningkat setiap tahunnya Yaitu pada tahun 2060%, 2070% Dan 2090% Lalu untuk di Kabupaten Garut sendiri Untuk Akne Vulgaris ini Dia itu merupakan 10 jenis penyakit terbanyak Yang menempati rangking ke-6 Terbanyak di Kabupaten Garut Dan juga untuk Akne Vulgaris ini Berdasarkan antas kejadiannya Dia itu biasanya muncul pada saat Prabu bertas ataupun pubertas Dan juga meningkat dengan bertambahnya usia Dan mencapai dari puncak Puncak kejadian Akne Vulgaris ini Pada saat remaja Dan juga berdasarkan dari global brand of disease study Yang dilakukan pada tahun 2010 Menyatakan bahwa Akne Vulgaris ini Dia itu lebih sering terjadi pada wanita Dibandingkan pria Yaitu pada wanita 9,81% Dibandingkan pria 8,96% Banyak hal yang mendukung bahwa Akne Vulgaris ini lebih banyak Dipada wanita Contohnya itu adalah Salah satunya Dari segi waktu pubertas Dimana untuk wanita ini Dia itu lebih awal Dibandingkan pria Nah selain itu juga Terdapat ada faktor hormonal Dan juga seperti penggunaan Berganti-ganti kosmetik Dan sebagainya Lalu selanjutnya itu Disini terdapat ada Patogenesis dasar Dari kejadian Akne Vulgaris Yang pertama Terdapat ada perubahan Pola kreatinisasi Polikopolisobaseus Peningkatan proliferasi Mikrobakterium Produksi sebum yang berlebih Dan juga proses inflamasi Sedangkan disini Terdapat ada faktor penyebab Akne Vulgaris tertinggi Di antaranya Terdapat ada hormon Makanan Kosmetik Psikis Kebiasaan tidur tidak sehat Dan juga kebiasaan Mencuci muka Lalu selanjutnya itu Disini Maka dari itu Disini saya Disini saya tertarik Untuk melakukan penelitian Berjudur Faktor resiko Kejadian Akne Vulgaris Pada remaja putri Di SMK 10 Cilau Kabupaten Garut Dengan rumusan masalah Yang pertama Apakah terdapat ada hubungan Antara penggunaan Berganti-ganti kosmetik Dan juga pola tidur Dengan kejadian Akne Vulgaris Pada remaja putri Di SMK 10 Cilau Kabupaten Garut Dan juga tujuan penelitian itu adalah Menganalisis hubungan Penggunaan berganti-ganti kosmetik Dan juga pola tidur Dengan kejadian Akne Vulgaris Pada remaja putri SMK 10 Cilau Kabupaten Garut Dengan mata 2 penelitian Yaitu rancangan penelitian Yaitu adalah kasus kontrol Dan juga untuk populasi targetnya Yaitu seluruh siswa Yang mengalami Akne Vulgaris Dan juga tidak mengalami Akne Vulgaris Populasi terjangkau Yaitu seluruh remaja putri Di SMK 10 Cilau Kabupaten Garut Lalu ada sampelnya Yaitu remaja putri Di SMK 10 Cilau Kabupaten Garut Yang memenuhi kriteria inklusi Suncik penelitian Yaitu untuk jumlahnya Yaitu 83 83 orang remaja putri Yang mengalami Akne Vulgaris Dan juga 83 orang remaja putri Yang tidak mengalami Akne Vulgaris Lalu untuk kriteria inklusinya Itu adalah Remaja putri yang terdaftar Dan juga remaja putri Yang mengisi kusinergian lengkap Dan juga yang terdapat Ada gejala klinis Akne Vulgaris Sedangkan untuk kriteria Eksklusinya Untuk eksklusinya itu adalah Remaja putri Yang pada saat penelitian Tidak ada di sekolah Dan juga remaja putri Yang sudah mengalami Akne Vulgaris Dan juga sudah diobati Untuk kriteria inklusi kontrolnya Itu adalah remaja putri Yang mendapatkan Tidak ada gejala klinis Gejala klinis Akne Vulgaris Terutama di daerah muka Lalu selanjutnya itu Untuk disini Terdapat ada aspek Disini saya telah menerima Dari persetujuan etik Terlampir Dengan nomor 029 Garis miring KEPK Dan juga Garis miring UNISBA Garis miring IV Romawi Dan juga garis miring 2022 Untuk analisis datanya itu Adalah analisis univariat Dan juga analisis bivariat Untuk hasil penelitian Dan juga pembahasannya Disini terdapat ada gambaran Penggunaan kosmetik Dan juga pelatidur Disini untuk yang Penggunaan berganti-ganti kosmetik Ini dia itu Mayoritas pada Menjawab ya Dengan Untuk kejadian Akne Vulgaris Yaitu 65 orang Dari 83 sampel Dan juga ada Yang kejadian Akne Vulgaris itu 47 orang Dari 83 sampel Dengan total 112 sampel Dan juga Untuk yang pelatidur Dimana itu Mayoritas pada Tidak teratur Yaitu Pada kejadian Akne Vulgaris 48 orang Dan kejadian Non-akne Vulgaris 67 orang Lalu selanjutnya itu Ada bivariat Yaitu hubungan berganti-ganti kosmetik Dengan Akne Vulgaris Yaitu Mayoritas menjawab Ya Dimana untuk Ya ini Yaitu pada kejadian Akne Vulgaris itu Ada 65 orang Dari 83 sampel Dan juga non-akne Vulgaris itu Ada 47 orang Dari 83 sampel Yaitu nilai Tingkat kepercayanya Itu adalah 0,005 Dan juga Aderasinya itu 0,362 Lalu selanjutnya Yang untuk Variable para tidur Dimana itu Mayoritas pada Tidak teratur Dengan Kejadian Akne Vulgaris 48 orang Dan juga Untuk yang non-akne Vulgaris Itu 67 orang Dan Dengan nilai Kepercayaan itu 0,002 Aderasi 4,818 Untuk pembahasannya itu Yaitu Untuk terdapat hubungan Antara penggunaan Berganti-ganti kosmetik Dengan kejadian Akne Vulgaris Yaitu berhubungan dengan Untuk kosmetika ini Berhubungan dengan Adanya bahan-bahan komendogenik Yang akan menyebabkan Adanya Akne Vulgaris Dan juga Selaras dengan Penelitian Astuti Dimana terdapat Ada hubungan Antara Peganti-ganti kosmetik Dengan kejadian Akne Vulgaris Lalu selanjutnya itu Ada yang pola tidur Yaitu terdapat hubungan Antara pola tidur Dan juga kejadian Akne Vulgaris Yang berhubungan dengan Hormon melatonin Yang akan dirilis Apabila pada saat tidur Di gimana Apabila dia run Nah Yaitu akan menyebabkan Adanya peningkatan Dari hormon androgen Yang menyebabkan Adanya akne Vulgaris Dan juga selaras Dengan penelitian Wijaya dan juga putri Terdapat hubungan Bermakna antara Kualitas tidur Dan juga akne Vulgaris Simpulannya itu Terdapat hubungan Antara penggunaan Peganti-ganti kosmetik Dan juga pola tidur Dengan kejadian Akne Vulgaris Pada remaja putri SMK 10 Kabupaten Garul Mungkin sekian Alhamdulillah Amin Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih